Endang Mulyana atau yang lebih dikenal dengan panggilan ayah Kejora, kekirangan, setelah Rizky Dilar dan Lesti Kejora, mengabarkan bahwa mereka membeli rumah di kota Madinah. Sebelumnya, Lesti Kejora sampai terpana saat men-spil rumah baru yang dibelikan oleh Rizky Dilar kepadanya di kota Madinah. Rumah yang bernuansa Arab tersebut, sangat mewah, dengan peralatan yang cukup lengkap. Buntain pujian penuh kemesraan turut dilontarkan oleh Lesti Kejora, atas pemberiaan yang diberikan oleh Rizky Dilar tersebut. Diakui Lesti Kejora, mempunyai rumah di daerah kota Mekah atau Madinah, merupakan salah satu impiannya selama ini. Dan Lesti Kejora sangat berukur atas kerja keras Rizky Dilar suaminya, untuk mewujudkan impiannya tersebut. Sebelumnya, penyanyi dangdut Lesti Kejora masih menjalankan ibadah umrah bersama Rizky Dilar dan Abang L. Ibadah umrah mereka kali ini diawali dengan perjalanan ke kota Mekah lalu disambung ke Madinah. Sudah beberapa hari Lesti Kejora dan rombongan berada di Madinah. Lesti Kejora terpana dengan sebuah hotel yang jadi tempat rombongannya beristirahat. Hotel yang mewah dan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Mulai dari ruang tamu, kamar mandi yang sangat luas dilengkapi batuk, kamar tidur yang nyaman, dan banyak lagi. Tak ayal tetiba Lesti Kejora mengungkapkan keinginannya untuk punya tempat tinggal di Madinah. Hal tersebut ia sampaikan saat baru memasuki hotel yang dimaksud. Pengen banget deh punya rumah di sini tapi segini aja, kata Lesti Kejora. Mendengar keinginan Lesti, jemaah rombongan pun mengaminkan harapan tersebut. Tak henti-hentinya Lesti Kejora mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Travel yang memberinya fasilitas sangat nyaman selama umrah. Hal yang sama juga dirasakan Rizky Bilar tidak menyangka mendapatkan fasilitas terbaik saat umrah kali ini. Gokil kita dikasih sweet room guys ruang tamunya gede banget, ucap Bilar. Sudah beberapa hari keluarga kecil ini melangsungkan ibadah umrah bersama-sama. Kegiatan ibadah umrah Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini memicu reaksi Endang Muliana. Ya, ayah Lesti Kejora tampak bahagia melihat putri kesayangan umrah bersama suami dan anaknya. Bahkan, Endang pun membagikan video kegiatan umrah Lesti dan Bilar melalui akun Instagram pribadinya. Ya, jika biasanya Lesti Kejora pergi umrah bersama kedua orang tuanya. Namun, kali ini Lesti Kejora hanya umrah dengan keluarga kecil dan teman-temannya. Endang Muliana tampak bersyukur melihat romantisan keluarga kecil Lesti yang hidup Rukun. Lebih lanjut, Endang juga mendoakan agar anak dan menantu serta cucunya senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah umrah. Masya Allah tabarakalah sing sehat sing lancar amin, terang dalam caption. Tampak dalam video tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggunakan fasilitas mewah selama umrah. Mulai dari tidur di Hotel Bintang 5 dengan pelayanan yang sangat memuaskan hati mereka. Hingga pelayanan transportasi yang mewah dan nyaman. Pun mereka bisa makan dengan nyaman sepuasnya karena koki yang melayani sangat baik. Selain dari itu, ada hal yang mengejutkan saat mereka ingin bersiarah ke makam Rasulullah. Pengalaman spiritual ini khususnya dialami oleh Rizky Bilar dan jemaah laki-laki. Pasalnya, mereka diberikan kemudahan bisa masuk raudah tanpa antre. Padahal, antrean untuk masuk raudah saat itu sangat panjang. Namun, Bilar dan rombongan diperbolehkan masuk melalui jalur khusus. Hal ini disampaikan oleh Rizky Bilar melalui postingan stories di akun Instagram pribadinya, Rizky Llar, Masya Allah dikasih kemudahan, kata Rizky Bilar. Tampak, saat itu Rizky Bilar dan rombongan sedang berlarian menuju raudah. Terlihat pula deretan jemaah lainnya yang sedang antre masuk raudah untuk siarah ke makam Rasulullah. Sementara, Bilar dan rombongan masuk melalui jalur yang berbeda. Hal ini menjadi pengobat kesedihan Rizky Bilar imbas klub kesayangannya Liverpool kehilangan Jurgen Klopp. Diketahui, Rizky Bilar merupakan fans berat Liverpool.